Tentara Hantu Dalam situasi perang, para tentara selalu melaporkan situasi terkini keadaan di medan perang dan status musuh, teman-teman, saat Perang Dunia II, tentara Amerika Serikat dan tentara Jerman juga melakukannya. Tapi, tentara Jerman tidak tahu bahwa tentara Amerika Serikat punya pasukan rahasia, pasukan rahasia itu berhasil melakukan 20 operasi taktis yang berhasil menyelamatkan nyawa 10.000 orang. Tapi, misi utama Ghost Army saat Perang Dunia II ini unik, yaitu mengelabui musuh untuk berpikir bahwa unit tentara ini berjumlah 30.000 orang, padahal, sebenarnya, unit Ghost Army ini hanya terdiri dari seribu orang saja. Justru, banyak dari anggota Ghost Army yang pekerjaan aslinya adalah aktor, desainer, pengiklan, dan seniman. Para anggota Ghost Army yang bukan tentara ini direkrut dari berbagai sekolah seni dan desain terbaik di seluruh Amerika Serikat. Ghost Army mengelabui tentara Jerman dengan bekerja sama dengan para insinyur, para insinyur membuat tank yang bisa diisi angin, dan kemudian para pekerja kreatif itu melukis bagian luar tank. Tank-tank itu bisa dikempiskan, dilipat, dan disimpan ke dalam sebuah tas, nantinya, saat dibutuhkan, tank itu tinggal diisi angin agar terlihat seperti tank sungguhan. Kemudian, insinyur ahli suara akan menggunakan pengeras suara dan memainkan efek suara tank asli dan suara prajurit yang sedang berbaris. Suara para tentara yang berbaris itu bisa didengar dari jarak yang jauh sekalipun. Bahkan, bukan hanya membuat tank dan suara tipuan, Ghost Army juga dilengkapi dengan pesan radio palsu yang dikirimkan ke sinyal radio musuh, serta mengirimkan aktor yang memerankan petugas di kota setempat. Tugas aktor yang memerankan petugas ini adalah menyebarkan hoax atau informasi yang keliru, dan rumor, jauh setelah Perang Dunia II berakhir, pada 1996, identitas unit Ghost Army baru dibocorkan kepada dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!